Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rasa Rasa Hidup Bersama Bang Tio Mataan klien service yang merasa dirinya ganteng Mendaftarkan dirinya menjadi coverboy Tapi diterimanya cuma novice boy Dan langsung dipecati gara-gara minta Kenaikan gaji yang tidak wajar gitu kan Dan setelah terus dari situ tempat satu ke tempat lainnya Akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator Alis youtuber Mau doa setelahnya supaya Bisa berhormat untuk alas-alas beserta makhluk yang ada di dalam Amin amin ya rupal alamin gitu kan Nah Sahabat Rasa Hidup yang dihormat oleh Alis Bona Wattala Apakah Sarah pernah mengalami yang namanya suatu kegagalan gitu kan Di dalam suatu hidup gitu kan Nah bagi sebagian orang gitu kan Mereka merasa gagal Atau kita merasa gagal Atau Sarah merasa gagal Jika kita melakukan satu hal yang dimana Hal itu tidak sesuai dengan harapan gitu Tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh lingkungan kita gitu kan Menurut kita sudah berhasil Tapi menurut mereka belum berhasil Sehingga kita akan dicap sebagai gagal Dan pada saat kita mengalami kegagalan Biasanya itu Rasanya itu Sedih ya Sakit, kecewa Bahkan mungkin ada yang stress, depresi gitu kan Kesel Kemudian kita marah-marah Bahkan ada yang minder dan cenderung menyalahkan diri sendiri Nah ini berarti kita berada pada Fibrasi yang rendah gitu kan Nah seperti itu Nah kita Kemudian langkah selanjutnya Nah itu yang kita ambil Biasanya kita berusaha untuk Tidak gagal Jadi kita lebih berhati-hati gitu kan Nah akibat kita berhati-hati Jadi apa Cenderung lambat Nah kita akan kesalip dengan teman-teman yang bergerak dengan cepat gitu kan Karena mereka Tidak ambil kursi dengan kegagalan gitu Nah karena kita takut gagal Kita jalannya Lelet gitu lambat Jadi kesalip gitu kan Jadi kita Bukan fokus untuk Meraikan keselesesan atau keberlimpahan Tapi kita fokus supaya tidak gagal gitu Padahal Gagal itu diperlukan ya Kenapa? Gagal diperlukan untuk Agar kita bisa mengevolusi diri kita Supaya kita bisa belajar dari kesalahan gitu kan Nah kita bisa mengulangi usaha yang Sekali lagi dengan menerapkan strategi yang tepat Kita gunakan kegagalan itu sebagai Interpesi diri sehingga kita bisa melakukan Suatu hal yang lebih baik dengan menggunakan strategi yang tepat Dan kita bisa mendekati satu langkah lagi menuju keberlimpahan gitu kan Nah dan kita juga bisa mencermati bahwa Kegagalan itu sebenarnya ilusi ya gitu ya Kenapa kegagalan ilusi? Nah ibaratnya gini ya Kalau Sarah itu senang main game Atau pernah main game Itu biasanya di video game itu Gamer-gamer yang sukses itu Mereka menamatkan video gamenya itu Tidak sekali main terus langsung berhasil Pasti dipenuhi oleh kegagalan Atau istilahnya game over ya Mereka Sudah bukan sekali dua kali game over Mereka ribuan kali game over gitu kan Barulah setelah ribuan kali game over Mereka belajar dari kesalahannya dalam game over itu Kemudian diperbaiki di masa depan Atau dia perbaiki Supaya di level-level selanjutnya Mereka bisa sukses Bisa naik level dengan lebih bagus Tanpa melakukan kesalahan Sehingga pada saatnya nanti mencapai Apa namanya Bisa menamatkan gamenya gitu kan Tapi dengan melalui proses serangkaian Kegagalan atau game over Tidak ada yang Saya belum pernah menemukan Gamer-gamer yang berpengalaman itu Sekali main Langsung tamat gitu ya Pasti itu banyak game overnya gitu kan Jadi mereka Menjadikan game over itu Sebagai koreksi diri ya Sebagai koreksi diri Supaya Mereka bisa mencapai level Yang lebih tinggal lagi ya Dari level-level sebelumnya gitu kan Nah saya bisa bayangkan Jika gamer ini Langsung mudah pada saatnya main game over Baru satu kali Wah langsung Wah malesah gue gitu Ya mereka Tidak akan menjadi Sesukses seperti yang sekarang ya Jadi mereka Apa namanya Bisa dikatakan gagal permanen ya Karena mereka tidak menyelesaikan game gitu kan Nah Itu kita bisa contohkan dalam kehidupan nyata kita Misalnya Pada saat kita gagal Dalam suatu proses itu Kita dijadikan Kita jadikan gagal itu Untuk intro kesindir kita Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan Jadi Sebab jika kita menyerah Maka kita sesungguhnya setah Gagal permanen Gitu kan Jadi Suatu kegagalan permanen itu adalah Ketika kita Tidak belajar dari kegagalan yang Kita alami Kita tidak mengambil hikmah dari yang Dari kegagalan itu gitu kan Nah itulah baru gagal Permanen Tapi ketika kita bisa mengambil hikmah Untuk bisa Menjadi pribadi yang lebih Baik lagi di masa depan Nah itu berarti kita Telah belajar dari Kegagalan gitu kan Supaya Dan kita ya Menjadi apa ya Calon sukses lah gitu kan Di masa depannya Tentunya dengan kerja keras Tidak cuma sekali kerja langsung beres gitu kan Dan apa ya Tidak di skip gitu ya Seperti halnya Pada saat kita gagal Di kehidupan nyata Biasanya itu kita Mengalami hal-hal sebagai berikut ya Misalnya di Pecat dari Perusahaan Kemudian kita Usaha Misalnya kita mengalami Kebangkutan gitu ya Dan sedesnya Itu kita akan dianggap gagal gitu kan Nah Kita kemudian dibully oleh lingkungan kita ya Kita dicap jelek lah Kita dicap bodoh Lemah gitu kan Enggak betul Mengurusin sesuatu gitu kan Pokoknya itu isinya afirmasi negatif semua ya Isinya Negatif picking semua gitu kan Nah Kalau kita Terpengaruh oleh lingkungan kita Maka Kita akan cenderung menyalahkan diri sendiri Nah Kalau kita sudah menyerahkan diri sendiri Berarti kita sudah Ya apa ya Menyerah ya Gagal permanen Nah Supaya kita tidak Apa Tidak menyerah Tidak gagal permanen Supaya kita bisa bangkit ya Kita bisa bangkit dari kegagalan itu Dengan cara apa Menaikan vibrasi diri gitu gitu kan Nah Banyak cara untuk menaikan vibrasi diri Seperti yang kemarin Saya pernah bahas tentang Cara-cara menaikan vibrasi diri Nah Spesialis untuk menghadapi kegagalan Kegagalan dengan cara menaikan Supaya kita bisa menaikan vibrasi diri Itu bisa dilakukan Misalnya Kita harus bisa Mempengaruhi lingkungan ya Dengan cara kita mempengaruhi lingkungan Jangan terpengaruhi lingkungan Kita harus bisa menciptakan arus kita sendiri Jangan mengikuti arus Atau kita bisa menciptakan sistem kita sendiri Jangan mengikuti sistem gitu kan Nah Perusahaan ketahui gitu kan Berdasarkan kreativitas Dalam menciptakan sistem itu Bisa dibagi Saya membaginya dalam Tiga kategori Jadi ada orang Polos Orang pintar Orang brilian gitu kan Nah Orang bodoh itu dia Orang yang sudah Menyaman dengan kondisi sekarang gitu Jadi misalnya gaji Sebagai manager ya Manager tingkat penengah Dia gaji 50 juta Terus dapat fasilitas gitu Macam-macam lah Nah Ketika ditawarkan oleh Temannya gitu kan Karena ingin merasa Wah ini orang Punya bakat kejelasan Luar biasa gitu kan Mereka ini bisa Di upgrade nih gitu kan Nah itu ditawarkan Suatu pekerjaan yang Gajinya misalnya 500 juta gitu kan Tapi Dengan resikonya Misalnya lebih tinggi Kalau gagal ya Sudah Dia langsung Dipecatan Dia tidak bisa kembali Ke tempat yang lama Yang gaji 50 juta Nah Biasanya takut ya Takut ngambil resiko itu Belum tentu dapat 500 juta Belum tentu diterima kan Ntar yang 50 juta Udah angus Akhirnya mereka Tidak berani Ngambil resiko itu Dan dia Tetap berada di posisi semula Tidak berani Mengambil resiko Jadi sudah nyaman dengan Kondisi yang 50 juta Apakah ini salah Ini adalah suatu pilihan Kita tidak bisa menyalahkan orang Dalam mengambil suatu pilihan Itu pilihan hidup masing-masing Kita harus hargai Yang penting Tidak menimbulkan Vandalisme Nah kemudian Yang berikutnya Orang pintar Tadi ada orang polos Ini ada orang pintar Orang pintar Itu dia berani mengambil resiko Jadi misalnya diajak temannya Gaji 500 juta Nah itu dia langsung Mengambil resiko itu Nah dengar resiko apa tadi Dia berani keluar dari zona nyaman Dengan cara Masuk ke gaji 500 juta Cuman memang Serat untuk 500 juta Misalnya harus S2 Nah dia kan masih S1 Jadi dia harus Misalnya Sekolah lagi Tapi dia juga cerdas Dia sekolah lagi Dengan cara Kan sekarang banyak Ujian persamaan Jadi dia tidak kuleh Tadi ikut ambil Ujian persamaan Supaya dapat gelar S2 Nah gelar S2 ini nanti Dia pakai untuk syarat Supaya masuk ke Dalam sistem yang baru Yaitu Yang bergaji 500 juta Jadi ini orang ini Sudah pintar Tapi dia masih Minggoti sistem Itu dengan cara Masuk kerja Dengan menggunakan JCS S2 Nah yang ketiga ini adalah Orang brilliant Orang brilliant itu orang cerdas Nah dia berani mengambil resiko Dengan menciptakan sistem sendiri Dan ini biasanya Identik dengan influencer Jadi dia influencer itu Orang yang menciptakan Trend sendiri Menciptakan sistem sendiri Jadi tidak begitu harus Dan orang-orang yang di sekelilingnya Itu orang-orang yang Mempunyai bakat yang luar biasa Tapi mereka mau mengikuti Sistem yang kita buat Karena mereka sadar bahwa Sistem yang kita buat ini Bagus luar biasa Untuk keberlimpan mereka Seperti itu Nah ini orang yang brilliant Menciptakan sistem Nah orang yang Seperti ini Tidak hanya berani Mengambil resiko Keluar dari sudah nyaman Tapi mereka juga Tidak mengikuti sistem Tapi menciptakan sistem Nah contohnya apa Misalnya Seorang kerewan Yang ketika merasa cukup ilmu Dia keluar dari kerjaan Padahal dia Tidak dipecat Tidak Dia masih dalam posisi bagus Bergaji 50 juta Kemudian dia keluar Untuk membuat usaha Yang menurut dia Usaha yang dia lakukan ini Berpotensi Omsetnya Atau pendapatannya Atau keuntungannya 5 miliar Lebih tinggi dari yang 500 juta Cuma dengan resiko Kalau usahanya gagal Ya kehilangan segalanya Dan termasuk Dia tidak bisa balik Ke tempat yang lama Karena posisi yang lama Sudah di seorang lain Tapi dia berani Mengambil resiko itu Dan ini orang brilliant Jadi dia berani Menciptakan sistem sendiri Menjadi trend center Influencer Seperti itu Nah Kalau Sarah bisa mengikuti Tipe yang ketiga Itu Sarah Brilliant luar biasa Nah perlu juga Saya ketahui Jika kesuksesan itu Diukur dengan Banyaknya uang Atau harta yang kita miliki Maka Kesuksesan itu Diukur berdasarkan sistem Sistem yang telah Ditetapkan oleh masyarakat Karena masyarakat kita Cenderung Menilai sukses itu Dengan berkelimpan materi Sukses itu di usia 40 Jadi ketika usia kita Apa Usia Sukses itu usia sebelum 40 Sehingga kita Pada saat kita usianya Misalnya sudah 40 lebih Tapi Masih madesu Maka dianggap gagal Gitu kan Seperti itu Jadi harus di bawah 40 Misalnya gitu kan Nah itu baru dianggap Sukses gitu kan Nah Kita harus bisa Mengubah cara pandang kita Dengan Apa Dengan mendefinisikan sukses Menurut kita Bukan sukses menurut Anggapan masyarakat Kita ciptakan sistem sendiri Tidak mengikuti sistem Kita definisikan sukses Menurut kita sendiri Gitu kan Nah misalnya gitu kan Jika kita mengalami Kegagalan Menurut orang lain Kita gagal Tapi Kita katakan pada diri Kita sendiri Afirman spositis Bahwa Saya tidak gagal Ini adalah Kesuksesan yang tertunda Atau Kegagalan ini memang Satu bagian proses Yang harus saya jalani Untuk dalam rangka Mempelajar Suatu proses pembelajaran Yang memang diperlukan Untuk menuju kesuksesan Kesuksesan hakiki Kesuksesan Permanen Karena dengan mempelajari Kegagalan ini Saya tahu dimana Kesalahan saya Kemudian saya bisa Menerapkan strategi baru Yang lebih situ Supaya kita bisa Supaya saya sukses Di masa depan Nah seperti itu Jadi kita menganggap Kegagalan itu bagian dari Suatu proses Karena Seperti yang di awal tadi Saya bilang bahwa Orang yang tidak pernah gagal Itu sangat berbahaya Dia itu Cenderung menjadi Menjadi sombong Tapi dengan dia mengalami Kegagalan sekali dua kali Tidak terus-terusan Maka itu Dia akan membuat dia Menjadi Low profile Kemudian menghargai orang Dan menimbulkan empati Terhadap seorang Bahwa Oh iya Wajar dia gagal Gue juga dulu pernah gagal Jadi dia lebih Bisa Menghargai orang Karena kalau sukses terus Tidak pernah gagal Itu bahaya Jadi cenderung Sombong Menghargai orang lain Jadi Kesimpulannya adalah Kita jangan mengikuti lingkungan Kita ciptakan lingkungan sendiri Jangan mengikuti arus Kita ciptakan arus sendiri Jangan mengikuti sistem Ciptakan sistem sendiri Kita ciptakan sukses Menurut diri kita Sukses menurut ukuran kita Bukan ukuran orang lain Karena ukuran orang lain itu Sifatnya relatif Jadi kita harus bisa menciptakan sukses Menurut definisi kita sendiri Banyak cara untuk menciptakan sukses Definisi kita sendiri Sarah nanti bisa Definisikan dalam suatu kalimat Yang berbeda-beda Tapi Paling tidak Saya ringkas dalam suatu kalimat Yang mungkin bisa dijadikan rujukan Tidak harus seperti ini Tapi Kira-kira temanya sama Yaitu Bahwa sukses Menurut kita Kita bisa katakan Dengan mempelajari kegagalan Kemudian Kita pelajari kegagalan Kemudian dari kegagalan itu Kita buat target-target Untuk diri kita Bukan target untuk Bukan berdasarkan orang lain Kemudian kita buat Strategi baru Yang lebih citu Yang lebih bagus Untuk pengantisipasi kegagalan kita Di masa depan Supaya kita dapat Apa? Mapan Yaitu mandiri di masa depan Jadi dengan mempelajari kegagalan Bikin strategi baru Nah kemudian Jalankan lagi Dan kita Insya Allah bisa Mapan ya Mandiri di masa depan Seperti itu Mudah-mudahan Sarah bisa Mapan semuanya Seperti yang kita harapkan Amin Dan Yang lain juga bisa ngikutin Nah benar-benar Menteri pada kali ini Tentang definisi sukses Itu dan definisi Mapan itu Bisa dipahami Kalau misalnya masih bingung Falman terus dari awal sampai akhir Supaya tidak gagal Mandiri dan jangan skip Gitu ya Nah seperti itu Nah Kalau masih bingung Kritik dan saran Dikirim di kolom komentar Disertai dengan Mereka tombol lonceng Supaya kalau ada Pembaruan data Sarah bisa Dapat informasi Dari yang lain Tentunya disertai dengan Like dan script Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa pada episode Berikutnya Yang lebih menantang Yang lebih bersebanget Yang lebih berendari Yang lebih berkualitas Dari episode-episode terdahulu Gitu kan Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh